Informasi lainnya, Saudara Wali Kota Medan, Bobi Nasution memberi apresiasi pada komunitas masyarakat Satu Hati yang berinisiatif melakukan penyemprotan eko-enjim untuk memberantas virus COVID-19 di 12 kecamatan di Kota Medan. Dalam rangka memberantas pandemi COVID-19 di Kota Medan, komunitas Satu Hati bersama jurnalis unit DPRD Kota Medan serta Forum Komunikasi Masyarakat Nusantara menggelar penyemprotan eko-enjim untuk memutus mata rantai virus corona. Dengan menggunakan cairan pembersih eko-enjim, dinilai dapat memberikan udara segar dan membunuh virus di tempat umum dan pemukiman masyarakat. Kegiatan yang digelar di kawasan Asia Megamas ini mendapat perhatian Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Menurutnya, untuk mengatasi pandemi saat ini, dibutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama memberantas COVID-19. Itu tidak cukup hanya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah yang menjalankan tugasnya untuk memutus mata rantai. Pemerintah daerah dibantu dengan TNI Polri juga belum cukup. Harus masyarakat juga yang ikut terjun langsung dalam memutus mata rantai COVID-19. Karena yang kami lakukan sejauh ini, baik pemerintah daerah bersama dengan TNI Polri, hanya menghimbau dan mengajak masyarakat. Dan pagi hari ini, kegiatan ini berarti salah satu himbauan dan ajaan kami sudah didengarkan masyarakat. Sementara Koordinator Jurnalis Unit DPRD Kota Medan, Syed Ilham Asegab, menyampaikan kegiatan ini merupakan penyemprotan yang ketiga. Targetnya akan menyeluruh hingga 21 kecamatan, terutama di kawasan zona merah. Dan diharapkan akan membantu menurunkan angka pandemi COVID-19 di Kota Medan yang kini sudah mulai menurun. Selain penyemprotan, kegiatan ini juga menggelar bersih-bersih di Kota Medan. Kecamatan Medan area dengan melibatkan 150 relawan. Pada kesempatan ini, Wali Kota Medan bersama sejumlah komunitas menyerahkan bantuan bahan pokok kepada petugas kebersihan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan Sumatera Utara